hai 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 rohmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya masih tetap semangat ya itunya nah masih ingin berjuang Oke terima kasih kalau masih ingin berjuang bersama-sama kita tetap semangat upload video ya apalagi di masa-masa seperti ini enggak ada jalan lain lah kita ya kerjasama dengan apa yang bisa kita ajak kerjasama teman-teman ya eh jangan jangan lupa ya masih satu pesan saya kalau kita pemula ya harus sering-sering silaturahmi intinya sesama pemula gitu saya masih pemula teman-teman juga mungkin yang menyisikan masih pemula ya kalau yang canggih main seolah nggak ada hambatan ya jadi ketika kita nge-youtube tuh apa ya kita berpikir itu sepintas seperti mudah tapi sebenarnya ya perlu perjuangan juga ya kita tuh bukan artis lah saya katakan bukan artis bukan orang terkenal jadi untuk meraih sebuah fiber saja lu sangat sulit gitu terkadang kita upload satu hari ini itu bisa satu orang pun enggak ada yang menonton ya dan bahkan bisa berhari-hari lah makanya kita jangan sembong lah ya kita rendah diri tetap berdoa ketika ada teman kita yang berkunjung ke video kita dan kita ada komen ada komen kita bales lah ya setidaknya kita kasih lovel-lovel gitulah terus kita berkunjung balik kesana ya saling kerjasama gitu ya kalau kita artis memang enggak masalah gitu ya setelahnya upload sekali hanya beberapa menit kemudian langsung satu juta gitu nah kita akan kita kan hanya orang orang biasa lah gitu apalagi seperti saya orang kampung itu ya jadi kita nggak boleh ya nggak boleh sombong lah pokoknya tetap rendah hati dan berjuang insya Allah itu pengalaman saya jadi harus apa ya saling kerjasama lah sama temen-temen gitu ya Oke tanpa berpanjang lebar sebenarnya saya mau menyampaikan sedikit gitu ya mau potongannya sedikit video eh bagaimana sih video kita atau ciri-ciri video kita yang terkena copyright nah ini aduh sangat menganggu sekali ya temen-temen tentunya ya kita bisa-bisa gagal termonetisasi nah jangan salah ya jadi kalau kita sudah mengetahui sedari dini kita bisa langsung melakukan pencegahan dan seperti apa dan bagaimana nantinya mungkin ya video berikutnya kali ya kalau sekarang bagaimana ciri-ciri nya video kita yang terkena copyright itu kita bisa simak di video berikutnya Oke selamat menyaksikan Oke seperti biasa pertama-tama kita buka Google Chrome ya kita ketik di sini YouTube Studio nah kemudian kita klik yang paling atas ya yang ini ya dan jangan lupa teman-teman login terlebih dahulu ya kita tunggu sebentar dan seperti biasa jangan lupa kita ceklis disini di situs desktop ya dimana sih letaknya nah disini letaknya kita bisa melihat apakah video kita terkena copyright atau tidak yaitu di sini ya di tab kedua ini nah ini disini kita buka dan di barisan pembatasan nah disini pembatasan ini disini nah jika ada copyright disini kita ada tulisan beda ya tidak ada ini kalau ini tidak ada sebuah kebetulan punya saya kalau ada itu ada ini ada pembatasan nah disini nanti kita bisa langsung klik saja dan lebih dalamnya nanti kita bisa atasi untuk saat ini saya belum bisa jelasin sampai ke sana ya karena saya nggak ada contoh video yang buat prakteknya ini kalau keterangannya tidak ada kayak gini berarti video video kita aman lah oke itu saja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati